5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kedua khususnya untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 Mari kita belajar dengan penuh semangat Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan Nah adik-adik kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya tentang dongeng Kalian juga sudah belajar nih di kelas 2 tentang dongeng Dongeng adalah sebuah cerita yang berdasarkan kayalan dari pengarangnya Nah dongeng ini kita akan mendengarkan apa yang dibaca oleh Dayu dan teman-temannya Judul dongengnya adalah pengembara dan sebuah pon Pengarangnya adalah Aesok Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar Dengan gembira keberduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari Di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebar Saat beristirahat mereka melihat ke atas pohon Salah seorang pengembara berkata kepada teman seberjalanannya Betapa tidak bergunanya pohon besar ini Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali Kata pengembara yang pertama Lalu pohon besar tersebut berkata Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih Pohon itu berkata lagi Kamu datang dan bernaung di dalam daun-daunku Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali Kata si pohon adik-adik Padahal pohon sendiri berguna ya bagi pengembara itu Karena pengembara itu bisa berteduh Nah dongeng ini bersumber dari rumahdongeng.com Adik-adik dalam dongeng ini kita jadi tahu Bahwa tumbuhan itu memiliki manfaat atau kegunaan bagi manusia Tentunya selain untuk tempat berteduh Menghasilkan makanan ya sumber makanan Buahnya bisa kita makan begitu ya adik-adik Tumbuhan ini juga penghasil oksigen bagi manusia Nah manusia itu bernafas memakai hidung ya Menghirupnya adalah oksigen Nah oksigen ini berasal dari tumbuhan Setelah membaca pengembara dan sebuah pohon tadi Dongeng tadi Kita itu belajar untuk selalu bersyukur Sikap bersyukur dapat dilakukan dengan menyayangi makhluk hidup Nah kita sebagai manusia kita harus menyayangi makhluk hidup Tumbuhan dan hewan Nah disini ada percakapan antara Benny dan ayahnya juga ibunya Ayo kita simak bersama-sama Benny bertanya kepada ayahnya Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Lalu ayah Benny menjawab Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Tanya Benny lagi Lalu ayah Benny menjawab Ada dong Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati Kebalikannya Orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong Jawab ayah Benny nih adik-adik Lalu tanya Benny Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjawab Iya Kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia Lalu ibu Benny berkata Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan Maka kita merawat tumbuhan dengan baik Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan Kata ibunya Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Tanya Benny Lalu ayah menjawab Cara berterima kasih kepada hewan Yaitu dengan menyayangi hewan Kita memberi makan atau minum hewan-hewan Kita tidak menyiksa hewan Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur Nah kita dari percakapan ini belajar Bahwa kita itu harus selalu bersyukur Dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan Nah Tuhan memberikan kita Tumbuhan dan hewan itu untuk kehidupan manusia juga Maka tumbuhan dan hewan itu perlu disayangi Nah untuk menyayangi tumbuhan atau berterima kasih kepada tumbuhan Kita bisa merawat tumbuhan dengan baik Caranya dengan memberi air Memberi pupuk Lalu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya cukup untuk tumbuhan tersebut Nah cara kita berterima kasih kepada hewan itu dengan cara menyayangi hewan Kita bisa memberi makan Lalu bisa memberi minum Tidak menyiksa hewannya Ya membersihkan kandangnya Itu adalah cara merawat hewan yang baik Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh Berolahraga membuat tubuh kita sehat Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar Dengan berolahraga di halaman sekolah Tubuh kita akan terasa lebih sebegar Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh Dengan demikian otot tidak kaku dan peredaran darah akan lancar Nah adik-adik kalian juga harus rajin berolahraga Itu sebagai rasa syukur kita dalam menjaga tubuh kita Nah sekarang kita akan belajar gerakan memutar dan meliukkan tubuh Nah disini tujuannya supaya otot kita tidak kaku dan peredaran darah kita lancar Ini adalah contoh gerakan memutar dan meliuk Yang pertama kalian harus berdiri dengan tegak Kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang Lalu putarlah badan ke kanan dan ke kiri Gerakan berikutnya adalah badan kembali berdiri tegak Rentangkan kedua tangan ke depan Putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan Setelah itu gerakan berikutnya adalah putarlah badan ke kanan bawah Seperti gambar ini ya Misalnya tangan kanan menyentuh kaki kiri Kaki tangan kiri menyentuh kaki kanan Putarlah badan ke kiri bawah Lalu gerakan yang terakhir adalah liukkan badan ke atas atau nama lainnya adalah melentingkan badan Nah ini adalah gerakan memutar Nah itu tadi adik-adik Pembelajaran kita hari ini di tematik tema 2 subtema 1 pembelajaran 2 Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya Ya terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa like